Apabila kita membaca dalam kitab suci, kita akan menemukan dua macam karunia. Yang pertama adalah karunia, tujuh karunia, yang berguna untuk pengudusan diri kita sendiri. Ini yang biasa disebut dengan sabta karunia. Kita bisa membacanya di dalam Yesaya 11 ayat 2. Sedangkan kelompok karunia yang lain adalah yang kita bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10. Mengenai karunia-karunia karismata. Atau dengan karunia-karunia itu, kita dimampukan untuk melayani secara lebih efektif. Karunia-karunia ini sungguh-sungguh dibutuhkan apabila kita mau melayani. Pada malam hari ini kita akan melihat mengenai karunia nubuat secara khusus. Karunia nubuat ini sangat banyak diperlukan untuk membangun jemaat. Apabila kita di dalam suatu kelompok doa, bertumbuh dalam hidup doa, setiap anggota semakin mengenal kasih Tuhan. Bertumbuh di dalam cinta kepada sesama dan mau dengan tulus hati melayani. Maka Tuhan akan menambahkan karunia-karunia bagi anggota di dalam kelompok tersebut. Lewat karunia nubuat, kita akan mengenal pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada anggota-anggota di dalam kelompok kita. Biasanya bila kelompok kita sungguh-sungguh masuk di dalam doa yang mendalam, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan untuk hadir dalam pertemuan doa. Untuk menyampaikan kehendaknya dan pesannya bagi masing-masing anggota, maka Tuhan sendiri akan mengharuniakan nubuat. Bagi anggota yang sudah matang hidup rohaninya, dan mengenal pengajaran-pengajaran mengenai karunia nubuat, maka biasanya dia lebih mudah untuk menerima nubuat dari Tuhan. Proses digerakkan untuk bernubuat ini, antara lain seperti ini. Ketika kita sungguh-sungguh sudah masuk di dalam suatu penyembahan yang mendalam kepada Tuhan, di dalam kehaningan biasanya kita mendapatkan suatu pengertian. Pengertian itu datang begitu saja kepada kita. Entah itu seperti satu kata, satu kalimat, Bisa juga satu frase yang kita belum tahu kelanjutannya. Namun apabila kita dengan iman mau melangkah mengucapkan kata yang kita mengerti itu, maka kata-kata selanjutnya akan diberikan oleh Tuhan, menjadi sebuah kalimat yang sempurna, yang dibutuhkan oleh anggota-anggota yang hadir dalam kelompok doa tersebut. Anda bisa bayangkan apabila ada tisu, kita menarik satu lembar tisu dari kotanya, maka lembaran-lembaran tisu yang berikutnya akan juga ikut tertarik ke atas. Demikianlah apabila kita mau berani untuk mengucapkan satu kata yang kita mengerti di dalam doa itu, maka kata selanjutnya akan diberikan, sehingga kita mampu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi anggota kelompok kita. Demikianlah orang digerakkan untuk bernubuan. Bisa juga pada saat seseorang itu sungguh diliputi oleh hadirat Tuhan, dia sungguh-sungguh masuk di dalam persatuan dengan Tuhan di dalam doa itu, maka orang itu bisa juga mendapatkan suatu penglihatan. Dan ketika dia tidak mengerti penglihatan itu apa maksudnya, misalnya melihat sebuah jembatan, ataukah sebuah kursi, ataukah sebuah sinar, maka pada saat itu orang yang mendapatkan penglihatan itu boleh saja mengungkapkan apa adanya yang dia lihat. Bisa dikatakan bahwa pada saat ini saya melihat secercah sinar yang begitu terang, atau saya melihat sebuah jembatan, namun saya tidak mengerti artinya. Marilah pada saat ini kita berdoa, mohon Tuhan memberikan pengertiannya. Maka dalam beberapa waktu kemudian, bisa saja Tuhan memberikan pengertian kepada orang yang mendapatkan penglihatan atau kepada orang lain di dalam kelompok itu. Orang lain bisa saja digerakkan untuk kemudian mengerti apa pengertian dari penglihatan itu. Dan apabila penglihatan itu dan nubuat kalimat-kalimat yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan, maka itu akan menimbulkan damai sejahtera bagi setiap anggota. Oleh sebab itu, setiap nubuat perlu diuji keautentikannya. Setelah kita selesai di dalam saat ini, di dalam pertemuan doa itu, kita mengakhiri ketika kita merasakan bahwa keheningan itu sudah cukup, lalu kita bisa bertanya kepada anggota yang hadir di situ, di dalam kelompok doa kita, dalam kelompok sel kita, untuk menanyakan, apakah ada yang merasa dikuatkan atau merasa ditegurkan atau merasa terhibur atau mendapatkan nasihat yang berharga atau merasa disentuh oleh kasih Tuhan sendiri lewat penglihatan atau perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang yang bernubuat. Apabila anggota yang hadir menyatakan iya, mereka merasa disentuh oleh kalimat yang disampaikan, misalnya ada yang menyampaikan pada saat bernubuat, jangan takut, karena aku sungguh mengasihimu, aku menyertaimu, aku selalu ada bersamamu, dan seterusnya. Maka anggota yang merasa dikuatkan itu, merasa dihibur, dia boleh menyampaikan bahwa, iya, saya merasa tersentuh dengan nubuat tersebut. Sehingga kita tahu, bahwa nubuat itu adalah nubuat yang potentik dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam karunia nubuat? Satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu doa pribadi. Khususnya di dalam doa hening, apabila orang suka untuk diam dalam keheningan, berdoa hening setiap hari secara teratur dalam waktu yang cukup panjang, 30 menit sampai 1 jam, maka biasanya dia juga akan semakin berkembang dalam karunia nubuat. Dan yang kedua, dia juga perlu mengerti mengenai pengajaran-pengajaran praktis mengenai karunia nubuat, agar ketika Tuhan mau memberikan karunia nubuat ini, dia mengerti bagaimana harus melangkah. Serta yang ketiga, tentu tidak boleh sombong, karena karunia ini bukan untuk dimiliki demi kemuliaan kita, tetapi untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, tentu perlu mau dikoreksi, dikritik, dan mendapatkan masukan dari saudara-saudari lain yang lebih senior. Selamat melayani.